Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nimpalagi bersama saya di channel Apa Urban Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya dalam menangani kelinci yang terkena penyakit Skabies Skabies disebabkan oleh tungau yang berada di bawah lapisan kulit Ciri atau tanda kelinci yang terkena Skabies yaitu Gatal-gatal terjadi kerontokan bulu dan kerusakan pada kulit Bagian yang sering terkena yaitu telinga, kuku, dan mulut Untuk menjaga agar kelinci tidak terkena Skabies yaitu dengan melakukan sanitasi kandang Serta menjaga agar kandang tidak lembab Untuk pengobatan saya memakai warm mectin Yang diinjeksikan di bawah kulit Dosis yang tertera di dalam kemasannya yaitu 0,02 ml per kilogram berat badan Jadi jika berat badan kelinci 2 kg Maka dosis yang diberikan adalah 0,04 ml Untuk yang pertama kali saya memakai dosis sesuai anjuran dalam kemasan Kemudian saya suntik kembali dengan dosis 0,1 ml Terima kasih telah menonton! Suntikan diberikan secara subkutan atau di bawah kulit Caranya cubit kulit pada kelinci Kemudian suntikan warm mectin Ini pemberian yang kedua kalinya yaitu dengan dosis 0,1 ml Karena setelah 2 minggu masih tetap belum sembuh Maka saya naikkan dosisnya menjadi 0,2 ml Sesuai dengan anjuran dari para peternak Setelah 1 pekan saya cek Alhamdulillah kelinci nya sudah sembuh Dan koreng-korengnya sudah rontok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah 2 minggu dari suntikan yang terakhir Nanti akan saya suntik kembali Untuk mengantisipasi jika masih ada telur tungau yang menetas Sehingga bisa lagi menginfeksi kembali Diharapkan dengan suntikan yang terakhir Akan musnah semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian sharing saya kali ini Semoga bermanfaat! Terima kasih telah menonton! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!